Jadi kalau kita hanya mau membuat suatu hal yang menyenangkan semua orang Ya jual eskrim aja Baik, ini ada satu lagi pertanyaan Wah ini Wow Bapak setuju gak kalau disebut menteri kontroversial? Wow Well, kontroversi itu sangat subjektif Belakangan ini saya menerbitkan sebuah keputusan dalam rangka pencegahan COVID-19 di lapas dan rutan Melakukan kebijakan pembebasan Bukan pembebasan Pelepasan lebih awal Dalam program pembebasan bersara Asimilasi dan integrasi Bagi warga binaan atau narapidana-narapidana kami yang telah melewati masa hukuman tertentu Karena ini dan ini dibatasi juga tidak termasuk tindak pidana-tindak pidana ekstraordinari crimes Seperti bandar narkoba Seperti korupsi Terorisme Pelanggaran hambrat Nah ini tidak termasuk Menimbulkan kontroversi karena mengapa dilepaskan warga binaan Dan pada waktu itu banyak hoax disampaikan Seolah-olah kalau ini akan menimbulkan peningkatan tingkat kejahatan yang sangat tinggi Dan bahkan dibuat hoax setiap kejahatan yang ada Seolah-olah yang dilakukan oleh warga binaan yang baru dikeluarkan Tapi ini tidak demikian Bahkan sekarang orang melihat tidak ada satu persoalan yang sangat signifikan akibat pengeluaran ini Justru menolong kami untuk melongkarkan lapas sehingga pandemi covid kalau terjadi tidak sampai menimbulkan bahaya di sana Kalau saya sepanjang saya melakukan itu untuk tujuan Yang menurut saya keputusan itu saya telah pertimbangkan dengan baik Dan tidak bertentangan dengan hukum Saya akan mengambilnya Karena tidak mungkin semua keputusan memuaskan setiap orang Steve Jobs yang buat Apple Oil mengatakan If you like to please everybody Just sell ice cream Jadi kalau kita hanya mau membuat sesuatu hal yang menyenangkan semua orang Ya jual ice cream aja Biar happy-happy aja gitu Sampai jumpa di video